Sempat menggegerkan jagad media sosial, Azizah bocah berumur 3 tahun kini telah kembali bersama orang tuanya. Sebelumnya pada salah satu grup media sosial, sempat dikabarkan terkait adanya penemuan anak yang terpisah dari orang tuanya. Berdasarkan keterangan, Azizah diantarkan oleh salah seorang warga kemapolsek Gunung Puyuh. Tak berselang lama, orang tua Azizah yang mendapatkan informasi bahwa anaknya berada di Mapolsek Gunung Puyuh bergegas menuju Polsek. Berdasarkan keterangan sementara, orang tua Azizah mengakui kelalaiannya yang sempat meninggalkan sang anak di rumah saudaranya. Saya titip dulu, saya mau keluar dulu sebentar, begitu saya nak keluar, pas pulang, Ibunya Abidjan nopon katanya, Si Neng ada nggak di rumah? Nggak ada, belum pulang. Ini nggak ada di sini, kemana? Nggak tahu ya udah, nanti dicari. Saya kan sekalian mau belanja itu ke situ, dicari-cari nggak ada, ketemu cuma kakaknya aja. Kata ditanya sama kakaknya, kemana sih Neng? Nggak tahu, si Neng nggak tahu kemana, pulang ke rumah. Nggak ada, nggak ada pulang ke rumah. Ya gitu, ini nopon katanya ada di Polsek. Sementara itu, Kapolsek Gunung Puyuh, AKP Maulana Ari mengimbau kepada para orang tua agar selalu waspada dan menjaga buah hatinya. Dan jangan sampai lengah dalam menjaga buah hatinya. Ya, tadi temukan anak umur 3 tahun yang sedang bermain di Tanjakan Garung, Garung 1. Yang satu itu perbatasan dengan kelompaten. Kemudian, anak ini dibawa ke Polsek. Ternyata di Polsek, di Facebook sudah muncul setelah hilang oleh anak perempuan. Kemudian, dengan ditemukannya itu, anak itu dibawa ke Polsek, kita sebar ke grup-grup, baik lintas sektoral Gunung Puyuh maupun grup di Bintana. Ternyata dengan disebarnya itu terbaca oleh tetangga punya anak ini, yaitu ibu Epa. Dia awalnya main sama kakaknya, yang berjarak 2 tahun di atasnya. Tapi kakaknya ada di rumah, adeknya tidak ada. Begitu orang tua yang pulang. Dia cari, ternyata dia asyik main sendiri, jalan, main sendiri. Ya, kami merimbau dari kepolisian Polsek Gunung Puyuh. Menyimak pada orang tua yang memiliki anak, agar lebih intensif. Jangan ditinggal begitu saja, sehingga anak ini bisa bermain di luar jangkauan dari orang tua. Saat ini Aziza sudah dijemput kembali oleh pihak keluarga. Dari Kota Sukabumi, Muhammad Satiri melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!